Pendengar sekilas dama yang berbahagia Janganlah memeluk ajaran rendah Janganlah hidup dengan lengah Janganlah memeluk pandangan salah Janganlah melekat pada dunia Demikian Dama pada Syair 167 Wisaka lahir di keluarga Hartawan Yang penuh keyakinan pada Dama Buddha Saat Wisaka berusia 7 tahun Sang Bagawa datang ke kotanya Kakeknya menyuruh Wisaka Menyambut Bagawa bersama para pelayan Setelah mendengar Dama Wisaka mencapai kesucian pertama Saat itu di kerajaan Raja Bimbisara Ada lima hartawan dengan harta berlimpah Tetapi di kerajaan Raja Pasenadi Tidak ada seorang pun hartawan Raja Pasenadi meminta satu hartawan dari Raja Bimbisara Raja Bimbisara lalu mengutus Ayah Wisaka untuk pindah ke Sawati Setelah dewasa Wisaka menikah dengan Punawadana Anak seorang hartawan yang bernama Migara Migara adalah pengikut para petapa telanjang Para petapa itu meminta Migara Membujuk Wisaka Agar menjadi murid mereka Namun Wisaka menolak Suatu ketika Ada seorang biku yang berdiri di depan rumah Migara Untuk menyambut derma makanan Namun Migara sedikitpun Tidak menggubris biku itu Ia tidak mau Berderma kepada murid Buddha Gautama Wisaka lalu berkata Bante Tolong ke rumah lain saja Mertua saya sedang makan nasi basi Mendengar kata-kata Wisaka itu Mertuanya marah besar Dan mengusir Wisaka Tak berapa lama Migara menyesal Telah mengusir Wisaka Ia meminta maaf Wisaka memaafkannya lalu berkata Ayah Ijinkan saya mengundang Buddha Gautama Untuk makan di rumah ini Migara pun setuju Saat sang Bagawa mengajar Dhamma di rumah Wisaka Migara bersembunyi di balik tirai Ia malu Jika orang lain tahu Bahwa ia mendengar ceramah dari Bagawa Namun pada akhir ceramah itu Migara menjadi yakin terhadap Buddha Dhamma Sangga Migara sangat senang Karena Wisaka telah mengenalkannya dengan Dhamma Ia berkata Mulai hari ini Aku akan menghormatimu Seperti ibuku sendiri Sejak saat itu Wisaka dikenal sebagai Migaramata Yang berarti Ibu Migara Setiap hari Wisaka memberi makan banyak biku Ia selalu mengunjungi Sang Bagawa Para biku Dan para samanera Untuk melihat Apa yang kami butuhkan Jika ada yang sakit Wisaka melayani mereka hingga sembuh Suatu ketika Saat berkunjung ke wihara hutan Jeta Kain dan perhiasan Wisaka tertinggal Wisaka bermaksud Menjual kain dan perhiasannya Lalu uangnya Ia akan dermakan kepada Sangga Namun Kain dan perhiasan itu sangat mahal Sehingga tidak ada yang mampu membelinya Akhirnya Wisaka membeli sendiri kain Dan perhiasannya itu Dan uangnya Ia gunakan Untuk membangun wihara Puba Rama Berkat perilakunya yang terhormat Sikapnya yang anggun Ulas asinya Pada yang kurang beruntung Ia disukai semua orang yang mengenalnya Wisaka Meninggal pada usia 120 tahun Lalu terlahir di alam Dimana Rati Sebagai Permasyuri Raja Dewa Sunimita Sang Bagawa menyatakan Wisaka sebagai Upasika yang unggul Dalam Menyantun Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya Yang berjudul Pelayanan Biku Ananda Sekilas dhamma spesial kisah hidup Santa Tagata Akan hadir selama 100 hari Menyambut hari Waisak 2562 Tahun 2021 Sekilas dhamma Dapat didengarkan Melalui Spotify Dan channel Youtube Ceti Adama Dayada Dengan kata kunci Sekilas dhamma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!